Intro Hai, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan Ibu Hajarwati di pembelajaran fisika kelas 12 Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan pembelajaran jarak jauh tidak membuat kalian patah semangat Tetap semangat untuk SMA 6 Yogyakarta Baik, sebelumnya kalian sudah kenyang belajar dengan Pak Gigi untuk bab kelistrikan Maka kali ini kita akan belajar untuk materi bab ketiga Yaitu tentang kemahmeta Kita akan banyak belajar mengenai amazingnya kita untuk beda medan magnet Saya ingatkan, jangan lupa terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan pembelajaran ini Untuk bisa mengisi presensi di link berikut Terima kasih Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kemahmeta Kompetensi dasar yang akan kita belajar di hari ini adalah Menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi Kita akan lebih dahulu untuk bisa betul-betul mengenai kemahmeta Maka coba kalian bisa lihat amazingnya kita untuk bisa mengamati kemahmeta Lihat untuk video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, karena waktu ini terbatas, maka kita akan berbatasi pembicaraan Jadi nanti atau berapa minggu kita akan mempelajari kemahmetan Indikator dari materi kemahmetan adalah yang pertama Menjelaskan konsep medan magnet dan induksi magnetik Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep medan magnet di sekitar kawat lurus berarus Dan indikator yang ketiga adalah menjelaskan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menentukan pola medan magnet Yang kedua menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus Mari kita ikuti pelajaran berikutnya Kita akan masuk pada indikator yang pertama Kalau kita lihat dan kita amati Barangkali kemahmetan ini pernah kalian pelajari di SMP15 Tetapi pada kali ini di SMA kita akan belajar lebih dalam lagi dengan air kemahmetan Mari kita ingat-ingat dulu bahwa kemahmetan itu berada di dalamnya kata magnet Magnet itu apa? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda logam tertentu seperti besi dan baja Sehingga kalau kamu mengenal magnet maka yang terbayang oleh kita semua adalah sebuah benda Yang akan menarik besi atau gang sehingga dia seperti tertarik pada benda yang disebut sebagai makna tersebut Kemudian kalau kita lihat mata makna ini sebenarnya yang kita pelajari kali ini Sudah dipelajari jauh hari Jauh hari bahkan berjuta-juta tahun yang lain Sejarah magnet ya Kalau kita lihat magnet muka Asal usul kemahmetan itu berasal dari kata magnesia Yang merupakan nama suatu daerah di Asia kecil Dimana ditemukan batu besi yang bisa menarik logam yang lain itu pada 2000 tahun yang lalu Kali ini tentu sudah merupakan banyak sekali perkembangan sehingga bisa menggunakan magnet Ini untuk dasar teknologi yang lain Nah kemudian pada tahun 1200 Masehi maka magnet yang ditemukan 2000 tahun yang lalu itu sudah digunakan oleh bangsa Cina untuk petunjuk arah kompas Sehingga ketika mereka berkualang di bumi atas Maka bisa membantu dengan menggunakan kompas untuk tahu atas mata amin Sekarang akan kita lihat ya Sehingga magnet itu akan menimbulkan medan magnet disekitarnya Sehingga medan magnet itu apa Medan magnet adalah Magnet adalah ruang disekitar suatu magnet Dimana magnet lain atau benda lain yang ada disekitarnya akan mendapat gaya magnet Jadi kalau saya boleh tentu untuk membayangkan maka paling gampang medan magnet itu adalah ruangan disekitar magnet Ruangan disekitar magnet Walaupun dalam perkembangan nanti magnet itu tidak hanya terdiri dari magnet permanen Tapi juga terdiri dari magnet yang tidak permanen Baik Di sekitar medan magnet itu terdapat garis gaya magnet atau fluk magnet Dimana garis gaya magnet adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet Dan ini kalian ingat pernah dipelajari di SMP Kalau dicoba dengan sebuah percobaan sederhana Dimana ada magnet Kemudian di sekitarnya ditaburi serbuk besi Maka kalau kita jejarkan Kita jejarkan beberapa kompas Akan terlihat bagaimana jejak garis gaya magnet Maka ruangan disekitar magnet ini merupakan medan magnet Dan kita harus bayangkan bahwa di dalamnya itu terdapat garis gaya magnet Kemudian bagaimana sifat garis gaya magnet ini juga sudah pernah kalian pelajari di SMP Kita ingat bahwa garis gaya magnet yang merupakan garis hayat Walaupun nantinya itu dalam realitanya bisa kita lihat Kita tunjukkan kejalannya dengan tanggungan serbuk besi Maka para ahli kemungkinan membuat perjanjian bahwa garis gaya magnet itu meninggalkan kutub mara menuju kutub selatan Ini adalah sifat dari garis gaya magnet Maka beberapa sifat garis gaya magnet yang lalu dari sekalian Biar mencangkan betul adalah yang pertama Garis gaya magnet tidak pernah saling berkorong Yang kedua Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan Kemudian sifat yang ketiga dari garis gaya magnet adalah Tempat yang garis gaya magnetnya rapat berarti menunjukkan medan magnet yang kuat Sebaliknya nanti kalau ternyata ada garis gaya yang rendang berarti disitu menunjukkan Atau kita bisa simpulkan itu identifikasinya adalah bahwa di titik itu kuat medan magnetnya itu ketemaknya Sehingga kalau kita amati ini merupakan garis gaya magnet Maka semakin dekat dengan magnetnya kuat medan magnetnya itu akan lebih kuat Karena garis gaya magnetnya terlihat lebih rapat dibanding dengan daerah yang agak jauh dari magnet itu sendiri Maka kita setakat bahwa untuk menunjukkan besar kecilnya mengaruh medan magnet di suatu titik Ditunjukkan dengan sebuah besaran yang namanya adalah kuat medan magnet Kuat medan magnet Nah sekarang kita lihat Ya kalau kita amati maka medan ya bumi itu memiliki sifat magnet ya Memiliki sifat magnet Kalau kita lihat maka kompas sisa tengah ke utara dan selatan itu kenapa? Karena memang bumi itu memiliki sifat magnet ya Kalau kita coba amati maka kalau ini adalah bumi maka di pelajaran geografi Barangkali kalian sudah-sudah mempelajari bahwa jarum kompas kenapa bisa selalu mengarah ke utara dan selatan Itu karena bumi memiliki sifat magnet ya Sifat magnet Sehingga kenapa bumi harus bersifat magnet Ini kalau kita gali ini merupakan sesuatu yang harus kita kak bumi dari penciptannya Kenapa? Karena ini ternyata hikmannya banyak sekali ya Sehingga kita bisa menciptakan kompas kemanapun kita ada di bumi kita bisa tahu arah itu Karena bumi itu memiliki sifat kemagnetan Sekarang kita lihat bahwa ada kutub utara magnet bumi dan ada kutub selatan magnet bumi Nah kutub utara dari magnet datangnya imajinnya terdapat di dekat kutub selatan geografi bumi dan segalanya Kita tidak akan kepanjang mata disini tetapi mari kita lihat sifat kemagnetan dan kita akan lebih banyak mengamati atau belajar tentang kemagnet-magnet yang lain Oke baik lanjut Kemudian kita sekarang akan mempelajari jenis-jenis magnet Maka magnet itu seperti yang sudah kita pelajari di SMP Maka ada dua jenis Yang pertama adalah magnet permanent Magnet permanent itu apa? Berarti magnet permanent itu adalah magnet yang memang sudah ditemukan di bumi ini Bersifat bisa menarik benda-benda lain seperti besi atau baja Nah kalau kita lihat maka magnet permanent itu bisa dibedakan berdasarkan bentuknya Kita lihat walaupun ini belum semuanya kita lihat bahwa magnet permanent berdasarkan bentuknya Ini kita bisa lihat yang pertama adalah batang Bentuknya berupa batang terdiri dari kutub utara dan kutub selatan Maka yang kedua kalau ini kita lihat dari bentuknya adalah magnet U Magnet U atau sering juga disebut sebagai magnet takal buddha Kemudian yang ketiga adalah magnet jarum karena bentuknya seperti jarum Biasanya ini juga ada di dalam kompas Kemudian yang terakhir itu adalah magnet keping Sebenarnya masih ada bentuk-bentuk lain misalnya magnet silinder Magnet cincin dan lain-lain Nah itu adalah magnet permanent berdasarkan bentuknya Nah kalau kita pelajari maka fenomena magnet atau magnet-magnet temuan dari alam ini biasa digunakan untuk apa? Mungkin kita ingin kaji ini lanjutkan Salah satu yang kita lihat penggunaannya mengenai magnet permanent ini yang pertama adalah pada pengaritas Pertama pengaritas Jadi kalau kamu lihat dan mungkin kalian punya itu di dalamnya ada magnet permanent Kalau kita ingin buka berarti harus kita jauhkan magnetnya Kalau kita ingin mengutuk atau mengkunci Maka kita bisa mendekatkannya sehingga terdekat dengan segini Salah satu bagian berupa magnet bagian yang lain dari kompet itu berupa besi atau baja Sehingga nanti bisa terkunci secara otomatis dengan adanya magnet permanent Kemudian penggunaan yang lain kalau itu adalah magnet permanent adalah hiasan kulkas Ibu yakin kalian juga memiliki di rumah ya Memiliki di rumah ada hiasan kulkas Kalau ini kita copot kemudian kita balik maka biasanya ada magnet berbentuk teping Yang tujuannya adalah kalau kita tepatkan di pintu kulkas itu akan tertentai Ini baik Kemudian aplikasi yang lain dari magnet permanent ini adalah kompas Kenapa kompas bisa kita gunakan untuk menuju arah Ini karena ada kaitannya dengan bumi yang punya juga bersifat punya sifat sebagai magnet Sehingga kompas ini di dalamnya ada magnet jarum Kalau kita jodohkan Berarti kita jodohkan dengan sifat magnet dari bumi Maka kompas kita bisa gunakan untuk menuju arah utara dan selatan Jadi tadi kalian ingat ya Bahwa jenis magnet yang pertama adalah magnet permanent Artinya magnet itu memang sudah ada dan ditemukan dengan magnet permanent Kemudian jenis yang kedua yaitu magnet yang bisa menjadi magnet itu karena arus listrik Kita lihat disini bahwa ini baterai Kemudian ini konduktor Berhubungan dengan solenoida Tengahnya adalah kisi Maka kalau kita lihat Dia akan bersifat sebagai magnet setelah Konduktornya dihubungkan dengan magnet Sehingga kita bisa simpulkan bahwa di sekitar robot berarus Bisa muncul medan magnet Maka magnet yang muncul atau timbul karena adanya arus listrik Itu disebut sebagai elektromagnet Elektromagnet Nah Kalau elektromagnet itu berarti adalah peristiwanya Elektromagnet adalah peristiwa timbulnya dengan magnet Karena kawat berarus atau muatan berada Jadi disini ada dua contoh untuk elektromagnetik Yang pertama adalah untuk solenoida dan nanti adalah untuk kawat berarus berarus Dengan belajar nanti kita akan mempelajari dengan kawat berarus berarus Tapi nanti lanjut dengan Pak Bikin akan banyak belajar mengenai kawat beruntar Kemudian solenoida dan turunida Kenapa kita harus mempelajari elektromagnetik sekarang? Pertanyaannya kan jelas Kenapa kita harus mempelajari elektromagnetik? Fenomena energi rumah naik itu biasanya Yang salah satu contohnya adalah penggunaan yang di dalam bel listrik Kalau kalian amati maka di bel listrik ini akan ada logam Yang logamnya ini bisa dibuat bersifat makhluk dan tidak dengan adanya amrus listrik Ketika kita ingin bahwa bel ini berbunyi, maka di sini besinya harus dibuat bersifat magnet dengan mengaliri arus. Ketika ingin lepas, tidak bunyi, maka kemudian arusnya dihilangkan. Maka dengan konsep biolistrik ini tidak perlu lagi harus dibukul, tetapi pukulannya yang memukul itu cukup dengan besi yang kita buat kadang bersifat magnet, kadang tidak dengan peristiwa elektromagnet. Oke, kemudian fenomena selanjutnya yang kita bisa gunakan dengan menggunakan peristiwa elektromagnetik adalah pengangkat besi. Pengangkat besi, kalau boleh saya animasikan, maka pengangkat besi itu akan seperti ini. Jadi kalau tanpa alat bantu, barangkali mengangkat mobil itu usah, maka kemudian ini adalah besi yang ketika kita ingin mengangkatnya, besi mobil di bawahnya yang berupa logam, maka besi tersebut dibuat bersifat magnet dengan mengalirkan arus di salah satu bagiannya. Kemudian, kalau kita lihat fenomena elektromagnetik yang lebih modern lagi adalah diciptakannya kereta makhlak. Kalau tadikan yang memetik, tetap amazingnya magnet, maka magnet itu luar biasa. Bisa membuat sebuah benda itu mengambang di udara, mengambang di udara karena medan makhlak yang dibuat. Maka kenapa harus ada makhlak? Makhlak ini luar biasa. Jadi kereta yang dia berjalan tanpa harus menyentuh krek. Ketika dibuat, jadi ketika dia berjalan tidak akan menyentuh krek. Maka dibuat dengan kecepatan tinggi. Seperti apapun tidak akan ada bunyi yang terjadi di dalam kereta. Maka ini sudah berkembang. Hanya sayangnya di Indonesia belum ada dan saya yakin kalian nanti akan bisa berjalanan. Oke, baik. Oleh karena itu, anak-anakku di bab ini kalian akan banyak belajar mengenai magnet dan penggunaan. Terutama adalah elektromagnet. Oke, sesuai dengan target hari ini, maka kita akan mempelajari kuat medan makhlak di sekitar kawar hukus berharus. Ini, konsep ini dipulai dari percobaan OMSD. Karena kita tidak bisa bertatap muka mengadakan eksperimen, maka silakan kalian lihat video berikutnya. Ini adalah arus listrik atau muatan-muatan yang bergerak. Pernyataan ini dikemukakan oleh Hans Christian Orsted berdasarkan hasil eksperimen pada tahun 1820. Penemuan Orsted ini merupakan sebuah penemuan yang penting, karena hasil menunjukkan sebuah hubungan fundamental antara listrik dan kemagnetan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini diantaranya adalah Kawat lurus dan jarum kompas, Klem dan statif, Kabel penghubung dan catu daya, Serta resistor sebagai pengatur besar arus yang akan dialirkan. Proses pemasangan dilakukan dengan menghubungkan kawat lurus, Resistor, Serta catu daya dengan menggunakan kabel penghubung. Dalam percobaan ini digunakan kabel berwarna kuning dan biru. Kabel berwarna kuning diletakkan pada lubang merah yang menunjukkan kutub positif. Sedangkan kabel berwarna biru dihubungkan pada lubang berwarna hitam yang menunjukkan kutub negatif. Percobaan ini dilakukan dengan meletakkan jarum kompas tepat di atas kawat. Perhatikan posisi awal jarum yang berada tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus dan amati kedudukan jarum kompas. Jarum kompas menyimpang ke arah barat. Dan ketika aliran listrik diputus, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Orsted yang pertama. Video percobaan Orsted dapat divisualisasikan secara sederhana dalam penjelasan berikut. Dapat diibaratkan sebuah kawat dalam percobaan sebagai sebuah garis dengan arus yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Atau jika kita buat perumpamaan dengan arah mata angin, maka arus mengalir dari utara menuju selatan. Jika diumpamakan arah utara berada di sebelah kanan dan selatan berada di sebelah kiri, maka arah barat adalah masuk ke dalam bidang, sedang arah timur adalah ke luar bidang. Pada posisi awal, jarum kompas berada tepat di atas kawat dan mengarah ke utara. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, pada video percobaan jarum menyimpang ke arah barat. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah barat. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari timur ke barat. Yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Percobaan dilanjutkan dengan memindahkan posisi kompas ke bagian bawah kawat. Perhatikan posisi awal jarum kompas yang tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus listrik. Dikamati perubahan kedudukan jarum kompas yang terjadi. Simpangan jarum kompas menuju ke arah timur. Dan ketika aliran listrik diputus, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan orsteak yang kedua. Video percobaan kedua dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu dengan mengibaratkan garis pada gambar sebagai kawat berarus. Dengan arah arus, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dari utara menuju ke selatan. Maka, dengan demikian, posisi awal jarum kompas menuju ke arah utara dan berada di bawah kawat. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, dalam video percobaan menunjukkan perubahan kedudukan jarum kompas ke arah timur. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah timur. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari barat ke timur. Yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Dari kedua percobaan tadi, arah simpangan jarum kompas yang diperoleh berbeda untuk setiap posisi jarum. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah medan di setiap sisi kawat berarus berbeda. Berdasarkan percobaan, disimbulkan bahwa penyimpangan jarum kompas ternyata disebabkan oleh medan magnet yang ditimbulkan saat kawat dialiri arus listrik. Medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik inilah yang disebut dengan induksi magnetik. Medan magnet yang terjadi seolah-olah terdapat kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub. Modifikasi percobaan orset berikut dilakukan dengan menyusun jarum kompas mengelilingi kawat vertikal. Perhatikan posisi jarum kompas. Keempat jarum kompas mengarah pada posisi utara kompas masing-masing. Kemudian tekan tombol power pada catu daya untuk menghasilkan arus listrik. Amati arah pergerakan kompas di sekitar kawat. Amati juga bahwa jarum kompas pembentuk pola tertentu. Dan ketika arus listrik diputus, jarum kompas kembali ke posisi semula. Modifikasi percobaan orset dapat mempermudah pemahaman mengenai arah pertindahan kedudukan jarum kompas di sekitar kawat lurus berarus. Terlihat bahwa pola yang terbentuk ketika kawat dialiri arus adalah berupa lingkaran tertutup. Pada demonstrasi percobaan orset yang telah dilakukan, arus mengalir dari atas ke bawah. Amati pergerakan jarum kompas yang bergerak memutar sehingga membentuk pola lingkaran dengan arah pergerakan adalah searah dengan jarum jam. Jika kita balik pergerakan arah arus menjadi dari bawah ke atas, perhatikan pergerakan jarum kompas. Arah pergerakan jarum kompas adalah berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan dua fenomena tersebut, arah medan magnet dapat ditentukan dengan mudah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan adalah posisi tangan kanan dalam keadaan menggenggam, di mana posisi ibu jari menyatakan arah arus listrik, sedangkan lipatan jari-jari lainnya menyatakan arah induksi magnet. Dengan demikian, jika arus mengalir ke atas, maka arah induksi magnet adalah berlawanan arah jarum jam. Dan jika arus mengalir ke bawah, arah induksi magnet adalah searah dengan perputaran jarum jam. Setelah kalian mengelamati video tersebut, maka mari kita analisis berusaha. Oke, pada saat kawaknya tadi tidak dianggiri arus listrik, pertanyaannya apakah jarum kompasnya menyimpang? Tidak kan? Maka setelah itu percobaan dilanjutkan dengan mengaliri arus listrik di kawat kurus. Yang terjadi ternyata, kompas menyimpang dari arah yang sesungguhnya. Berarti ada medan magnet selain makna dunia yang mempengaruhi penyimpangan kompas. Kalau kita analisis, itu disebabkan oleh karena siapa? Coba, karena siapa? Kalian harus bisa menganalisis. Sebelum ada arusnya, kompas mengarah ke arah magnet bumi. Tetapi begitu kawat lurusnya di atas di arus, ternyata ada penyimpangan kompas dari arah magnet bumi. Maka siapa yang menyebabkan penyimpangan arah arus, arah kompas tadi? Coba, silahkan. Ada yang bisa menjawab? Oke, berarti, betul ya. Berarti ada medan magnet kain. Dan medan magnet lain itu terjadi karena kawat kurus. Yang tadinya tidak diberi arus, kemudian diberi arus. Maka peristirahat itulah yang disebut sebagai elektromagnet. Magnet yang timbul karena kawat berarus itu disebut sebagai elektromagnet. Kemudian, kalau saya mencoba dengan memberikan arat yang berbeda pada kawat lurus. Ternyata, kawat tadi menyimpang ke kanan, sekarang menyimpang ke kiri ketika diberi arang arus yang dilawalan. Berarti, kita bisa menimpulkan bahwa, Satu, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik, terdapat medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang menalui. Kemudian, pada kesempatan berikutnya, ORSTIP mempelajari betul bagaimana sebetulnya garis-garis gaya magnetik di sekitar penghantar lurus. Maka, setelah dicoba oleh ORSTIP, dan sebenarnya kita juga bisa untuk bereksperimen sendiri dengan empat kompas minimal, Maka, bisa disimpulkan bahwa medan magnet di sekitar kawat lurus berarus itu berbentuk lingkaran-lingkaran konsentris. Dengan pusat adalah kawat lurusnya, diameter atau titik pusat dari kawangnya. Kemudian, kalau kita bisa simpulkan lebih dalam lagi, Maka, ORSTIP menyimpulkan bahwa arah arus dengan arah putaran garis gaya magnet itu sesuai dengan kaedah tangan kanan. Jadi, kalau kalian sekarang ada di depan laptop, atau tablet, atau handphone kalian, Maka, silakan. Kalian ajungkan tangan kanan, harus tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Dengan gini, maka sekali lagi, seperti gambar, Kita lihat bahwa ibu jari ini adalah arah arus listrik, sedangkan putaran empat jari yang lain itu merupakan arah putaran garis gaya magnet. Maka, kalau kita akan mencari di manakah arah B atau kuat medan listrik, Maka, arah B merupakan garis simpul garis gaya magnet. Berarti, merupakan garis simpul dari putaran keempat jari yang kita ingin. Jadi, inilah percobaan ORSTIP. Di mana percobaan ORSTIP itu lebih banyak mengeliti atau mengamati, Mengenai arah kuat medan magnet di sekitar kawar bulus berharus. Oke, baik. Kalau sekarang kita perhatikan, Kita perhatikan, karena ini banyak yang bingung, Karena pembicaraan kita ini adalah tiga dimensi. Maka, sekarang coba kita lihat. Ibu jari berarah ke atas. Ke atas ya, ke atas. Maka, kemanakah putaran garis gaya yang berarti melingkar. Lingkar. Maka, karena arah B itu merupakan arah garis simpul garis gaya magnet. Maka, kita bisa bayangkan di depan. Di depan dari jari ini. Di depan jari ini, berarti arahnya adalah ke kanan. Sedangkan di belakang dari kawar bulus, Itu arahnya adalah ke kiri. Sehingga, kalau kita ingin mempermudah bagaimana arah B di sekitar kawar bulus, Bisa saja kita tidak lingkarkan. Tapi, empat jari ini agak kita bingkokkan saja. Maka, bingkoan ini merupakan arah B. Jika di atas, arah arusnya ke atas, Maka, bagian kanan dari kawar itu arah kuat medan. Maknanya adalah mengarah ke tabang tulis. Sedangkan di belakang kawar, berarti ke kiri, Arahnya adalah ke kiri. Jadi, kalau kalian ke kiri, Kemudian di sebelah kanannya, Itu berarti meninggalkan tabang tulis. Ini agak komplek, Tapi, nanti dengan berbagai latihan soal, Insya Allah, kalian bisa. Nah, nanti kita akan banyak bicara mengenai arah dulu. Arah, karena ternyata kuat medan. Maknanya itu merupakan besaran vektor. Karena besaran vektor, Maka, dia punya besar dan punya arah. Maka, pada pertemuan kali ini, Kita bicara dulu mengenai arah. Dari kuat medan manat. Nah, di dalam menentukan arah kuat medan manat, Atau arah apapun, besaran apapun, Sebenarnya di mata pelajaran apapun, Itu mempunyai metode yang berbeda-beda. Ada yang dengan menggunakan arah mata angin. Arah mata angin. Ada timur, barat, utara, selatan. Maka, kamu harus paham. Jangan sampai bingung mengenai arah mata angin. Atas, bawah. Itu adalah metode penentuan arah, Menyebutkan arah dengan menggunakan arah mata angin. Maka, nanti ada yang harus kita tentukan arah kuat medan manat. Itu dengan menggunakan arah mata angin. Tetapi, juga ada satu metode lagi. Dan metode lain sebenarnya juga banyak. Salah satunya adalah dengan acuan bidan manat. Maka, kita semua harus sepakat ada beberapa perjanjian. Untuk menyatakan arah kuat medan manat itu dengan acuan bidan gambar. Arah tegak lurus masuk bidan gambar. Arah tegak lurus bidan gambar. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Nanti akan itu jelaskan. Kalau kita lihat, misalnya handphone ibu ini adalah bidan gambar. Maka, yang dimaksud dengan arah masuk bidan gambar adalah arah sana. Jadi, kalau ini adalah bidan gambarnya. Maka, arah masuk bidan gambar tegak lurus ibu sana. Karena ibu berlaku sebagai pembaca, Maka, arah masuk bidan gambar itu sama dengan arah meninggalkan pembaca. Maka, ya, dalam hat ini kita sepakat, itu bisa kita simpulkan dengan tanda kali. Arah masuk tegak lurus bidan gambar. Sehingga masuknya itu betul-betul tegak lurus dengan bidan gambar. Tidak miring, tidak apalang, masuk tegak lurus bidan gambar. Sedangkan, apalangnya itu adalah arah tegak lurus ke luar bidan gambar. Jadi, kalau tabur ini ujungnya adalah bagian sini, Arah tegak lurus ke luar bidan gambar, itu berarti menuju ke sana. Berarti, ini adalah sama dengan arah menuju pembaca. Maka, ini adalah sebuah metode penentuan penyebutan arah yang barangkali selama ini lurus karya dunia. Oke? Sekarang saya contohkan, Ibu contohkan satu saja. Jadi, Ibu sudah menyiapkan bahwa ini adalah gambar kawat. Kawat ini dialiri arus ke atas. Ya, ke atas. Ini kuat arusnya, arahnya ke atas. Maka, sekarang kita akan menentukan kemana arah B atau kuat bidan magnet di titik A, dan kemanakah arah kuat bidan magnet di titik B. Maka, menurut OST, tadi sudah kita coba bahwa Ibu jari merupakan arah I, sedangkan empat jari ini merupakan karak putaran baris ke luar. Maka, karena titik A itu ada di sebelah kanan dari ibu jari, maka kita lihat putarannya berarti namanya adalah keluar dari B masuk ke A. Ya, untuk garis gaya magnetnya. Maka, kita tadi sudah janjian, janjian ya, bahwa arah B di suatu titik merupakan garis cintur, garis gaya magnet. Maka, kemana apa arah B kuat bidan magnet di titik A? Karena tadi keluar di sini, masuk di sini, maka berarti garis singgung, garis gaya magnet di sini berarti adalah kesana. Kesana itu berarti sama dengan arah masuk tegak ke musbi dan gambar. Maka, arah B di titik A pas apabila kita rotasikan dengan tanda tali. Berarti, kalau kita sebut, berarti B di titik A itu hektornya masuk tegak ke musbi dan gambar atau arah meninggalkan pembacaan. Nah, sekarang kita lihat, kalau di sini ada titik B, maka kemana kan arah B di titik B? Berarti, karena tadi masuk ke sana, sekarang saat ini untuk keluar, merupakan tempat keluar dari garis gaya. Maka, B di titik B ini merupakan garis singgung, garis gaya magnet. Ternyata, garis singgungnya kan keluar. Berarti, kita lebih tepat untuk mengatakan bahwa B di titik B itu adalah arah ke luar tegak musbi dan gambar. Jadi, kalau ibu tuliskan B di titik A. B di titik A itu arahnya adalah tegak lurus masuk bidang gambar. Nah, bidang gambar. Sedangkan B di titik B itu adalah B di titik B. Kalau ibu beri keterangan di sini, berarti tegak lurus keluar bidang gambar. Kalau kita sinkronkan dengan yang di sini, berarti arah ini adalah arahnya sama dengan arah meninggalkan berbaca. Sedangkan ini adalah sama dengan arah menuju ke batang. Oke, begitu. Sehingga kita bisa eksplorasi. Yang ditunjukkan dengan tanda kronik, ini bisa saja tidak hanya A krus. Tidak hanya B. Tetapi bisa juga dengan menunjukkan arah kuat bidang. Coba, sekarang kita coba latihan sebelum menuju ke kuis ya. Sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ya, soal berikutnya, misalnya ini di kotak ya. Ya, tepat bisa saja karena saya reaktifkan kalian yang sudah bisa. Kalau di sini anda tanda kari, kemudian ini I. Ya, berarti kamu harus dayankan berarti di sini ada kawat lurus. Diberi arus masuk bidang bantuan. Maka untuk pertolongan saya buat lingkaran sebagai petanda ini adalah diameter dari sebuah kawat lurus. Maka kamu harus bayangkan di kawat lurus ini ada yang menunjuk. Menunjuk siapa? Menunjuk siapa ya? Yang menunjuk adalah buah kawat lurus. Diberi arus, tegak lurus masuk bidang bantuan. Maka kalau ada pertanyaan, ini titik C bu. Kemana kan arah B di titik C? Maka kita gambar dulu garis gaya mahyaknya. Menurut OST, ini I, ini jari-nya adalah I. Maka garis gayanya adalah putaran empat jari yang lain. Kita pemanahkan arah putaran jari yang lain, berarti kan begini. Ini adalah arah putaran garis gaya mahyaknya. Maka kalau ditanyakan di sini, misalkan titik C, pemanahkan arah B di titik C. Maka kita gambar dari simbol, dari garis gaya mahyaknya. Karena kita langit ke sana, berarti B-nya adalah kegaya mahyaknya. Maka ini kita hapus. Berarti B di titik C, arahnya ke bawah. Ya, kalau kita lihat, kemudian kita hubungkan, maka ini terlalu lurus dengan penghubung antara garis gaya mahyaknya. Kalau kemudian kita cari, ini titik D. Kemana kan arah B di titik D, berarti dia adalah ke kiri. Ini tidak lurus. Kalau di sini ada titik E, berarti ke mana kan arah B di titik E, berarti dari simbolnya, berarti ke atas. B di titik F, di F, mana berarti adalah ke kanan. Sehingga kalau bisa kita simbolkan, arah B, untuk dua titik yang berseperangan, itu selalu berlawanan. Kalau sebelah kanan ke bawah, berarti sebelah kiri ke atas. Kalau di atasnya ke atas, berarti yang di bawah adalah ke kiri. Demikian, untuk pelajaran kali ini, dan saya yakin kalian bisa latihan soal sendiri, dengan berbagai soal yang ada di link yang nanti akan saya bagikan. Oke, baik, mudah-mudahan tahan. Maka selanjutnya, silakan dikerjakan untuk penentuan arah B di sekitar kawar lulus. Untuk yang sudah saya share di Google Classroom. Silakan kalian nanti bisa mengerjakan dan di-upload di tugas kelas masing-masing. Terima kasih. Baik, anak-anak, selama beberapa menit kita sudah belajar mengenai kawat berarus atau medan magnet di sekitar kawat berarus. Saya yakin bahwa ada banyak hal yang bisa harus dan harus kalian berkali-kali. Oleh karena itu, pada akhir perjumpaan kita di termin ini, saya ingatkan bahwa kalian masih harus berkali. Saya ingatkan bahwa kalian bisa mengerjakan tugas ringan yang akan saya share di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti kalian upload juga di Google Classroom sebagai tugas minggu ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bermanfaat dan bisa kita dari lebih jauh. Untuk lain narasumber, dimanapun ada dan kapanpun ada, kalian mudah-mudahan tetap bisa belajar fisika. Demikian, terima kasih. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye.